Hai loo, welcome back to my vlog Edisi masak-masak di rumah Masak cimol dan cireng cek Kalian apa kabar? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya Jadi di vlog aku kali ini Aku sekalian mau nunjukin resep cimol Anti beledak dan anti gagal Kalian bisa lihat looknya sendiri Ini super duper and Dul banget So buat kalian yang udah penasaran Langsung aja, let's get started Dan ini cirengnya juga enak banget loh Aku tambahin baladu Asli weh, ini enak banget Nah sebelum buat cimol sama cireng Disini aku mau metik daun bawang Atau bawang daunnya Sebenernya ini sih opsional aja Buat kalian yang punya daun bawang Kalian bisa taruhin daun bawang Karena disini aku punya tanaman daun bawang Jadi disini aku mau taruhin daun bawang Supaya cimolnya juga terasa enak dan bagus Kebetulan daun bawang aku ini gak pernah dirawat Gak pernah dipupuk Jadi bentukannya kecil gini Tapi gak masalah Yang penting rasanya tetap enak Karena daun bawang itu yang penting Ada ijojonya gitu ya Masalah bagus dan tidaknya itu Pikir keri besti Nah disini kayaknya Ini agak udah cukup Eh ternyata masih ada yang agak besar gitu Jadi aku metik lagi daun bawangnya Karena ini kecil-kecil daunnya Jadi biarpun seagak banyak itu Kelihatan sedikit Karena daunnya kecil ya Disini penuh dengan rumput Karena emang aku gak pernah urus Asal metik aja Apalagi kalau mau bikin mie pun Aku pakai daun bawang ini Dan aku tuh belum Belum sempet beresin gitu loh Maksudnya belum sempet cabutin rumputnya Nah disini aku langsung cuci daun bawangnya Setelah itu siapkan teflon Sama talenan Nah langsung disini aku iris-iris Seperti biasa Kalau kalian iris daun bawang ya Setelah semua keiris daun bawangnya Disini aku mau masukin tepung tapioca Yang tadi malam aku beli di minimarket Nah disini aku taruhnya sedikit aja Aku gak pakai ukuran sendok Maksudnya aku mengira-ngira gitu ya Habis itu disini aku tambahin penyedap rasa Satu bungkus Karena tepung tapioca-nya agak banyakan ya Lalu disini aku tambahin lada Setelah tambahin lada Disini aku masukin air secukupnya Lalu aduk-aduk pelan-pelan Hingga merata ya besti Nah kalau sudah diaduk-aduk sampai merata gini Baru udah kita tempelin ke kompor Lalu nyalakan api dengan api yang sedang Dan aduk pelan-pelannya Pokoknya diaduknya sampai warnanya bening gini Dan lengket gini Pokoknya teksturnya gini Diaduk terus sampai mateng Setelah itu Masukkan dibokor Lalu tambahkan tepung tapioca lagi Untuk membentuk cimolnya Biar bulat-bulat kayak gini Lakukan berulang kali Sampai banyak ya Nah kalau sudah jadi kayak gini Ini tipsnya Biar cimolnya tuh gak meledak Yang pertama Tuangin dulu cimolnya Lalu tuangin minyak Tapi kompornya jangan dulu dinyalahin ya Setelah itu Baru kita nyalain kompor Dengan api yang kecil banget Tapi kalau kalian kurang percaya diri Kalian bisa siapkan tutup teflon kayak gini nih Ini kemarin Aku gak pakai tutup teflon gini ya Cuma ini Yoba mau nunjukin ke kalian Dan ini hasil cimolnya Ini tuh di dalamnya kopong Pokoknya tuh enak banget Disini aku tambahin bumbu balado ya Terus ini cirengnya Aku tambahin bumbu balado Ala-ala gitu Supaya tambah enak Nah lanjut disini Aku langsung mau cuci piring yang kotor Supaya nanti kalau rembahan itu Gak ada kerjaan lagi Semua udah bersih Dan dibiasain juga ya Kalian habis masak Semua tempat-tempatnya itu Dicuci kembali Supaya kalau kita nanti mau masak Itu ada piring-piring bersih Ayo semangat teman-teman yang perempuan Jangan pada males ya Harus bantu ibu-ibu kalian di rumah Disini aku udah kebiasaan Rendam aja gitu Dari gelas piring Lanjut disini aku mau rebahan Ternyata anak aku masuk tidur Dan aku mau rebahan Sambil main game Karena hitung-hitungnya Buat ngilangin rasa capek gitu Oke buat kalian yang udah nonton vlog aku Semoga menginspirasi Bye-bye See you my next time video